Mobil maskara di Pangandaran Terperosok Ke Jurang Seorang saksi, warga setempat bernama Ade, 50, mengatakan, sebelumnya mobil itu sempat oleng, di tikungan, mobil goyang, oleng mobilnya. Tapi setelah lewat ini, mobil langsung cilaka, masuk jurang, ujar Ade kepada sejumlah wartawan di lokasi TKP, Senin, 14 Agustus 2023, siang, Ade mengaku mengetahui kejadian mobil maskara terperosok ke dalam jurang saat ia hendak mencari kayu bakar. Mobil awalnya dari arah Kalipucang ke Pangandaran dan di lokasi kejadian tidak begitu melaju kencang, tapi, sebelum masuk jurang sudah oleng. Waktu oleng, enggak ada mobil dan enggak ada motor lain. Jadi, mobil, maskara, ini sendiri, katanya, sebelumnya. Hendak mengantarkan satu warga yang sakit, mobil maskara operasional Desa Kalipucang kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran terperosok ke jurang. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Nasional Pangandaran tepatnya di tikungan tajam Blok Baturikel Desa Putra Pinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Saat terjadi, mobil maskara Bernopol Z8071U hendak mengantarkan satu warga yang sakit ke RSUD Pandega Pangandaran, Senin, 14 Agustus 2023, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat melaju dari arah Kalipucang menuju Pangandaran, mobil maskara tersebut mengalami kecelakaan tunggal terperosok ke jurang sedalam tujuh meter, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Sat Lantas Polres Pangandaran. Mobil maskara adalah bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mobil bagi desa dengan konsep multifungsi ini untuk memenuhi kebutuhan primer warga desa antara lain, angkutan warga desa, mengantar jenazah, mobil hiburan, angkutan pertanian, perpustakaan berjalan, serta panggung untuk hajatan.